Oke, sekarang selanjutnya di nomor 3 Solusi pertaksamaan dari 2x kuadrat 2x kuadrat plus x min 3 per 6x kuadrat plus x min 1 Lebih kecil daripada 0 Nah, lihat sebelah kanannya sudah sama dengan 0 Maka sebelah kirinya tinggal kita apain Faktorisasi Oke, coba kita faktorisasi Jadinya berapa nih? Di sini berarti 2x, di sini x ya Karena ini perkalian 3 berarti 3 sama 1 Oke, terus biar kalau dijumlahin hasilnya plus 1 Maka di sini plus 3, di sini min 1 3 kali min 1 min 3, 2 kali min 1 min 2 ditambah 3 berarti 1 Benar ya? Per bawahnya juga sekarang kita faktorisasi 6x kuadrat, belakangnya 1 Berarti perkalian 6x itu kan bisa jadi 3x kali 2x Di belakangnya 1, perkalian 1 itu pasti 1 sama 1 Sekarang kalau dijumlah hasilnya harus plus 3 Berarti di sini plus 1 di sini ya Plus 3x kali 1 plus 3x dikurangi 1 kali 2x min 2x Berarti 3x kurangi 2x, 1x Benar ya? Oke, lebih kecil daripada 0 Lagi-lagi kita cari kalau sudah seperti ini Sudah difaktorisasi, kita cari nilai x-nya Yang pertama ada 2x plus 3 sama dengan 0 Berarti kan plus 3 pindah ke kanan jadi min 3 Nanti min 3-nya kita bagi 2, ya enggak? Berarti ini kan 2x sama dengan min 3 Berarti x sama dengan min 3 per 2 Nah, gitu ya Oke, terus di sini x min 1 sama dengan 0 Berarti x-nya sama dengan 1 Terus ada lagi 3x min 1 sama dengan 0 Berarti langsung aja ya x-nya sama dengan berapa? Min 1 pindah ke sana jadi 1 Dibagi 3, seperti 3 Satu lagi 2x plus 1 sama dengan 0 Berarti x sama dengan plus 1 pindah ke kanan jadi min 1 per 2 Oke Nah, sekarang kita bikin garis bilangannya Kalau sudah ketemu titik-titiknya Oke, yang paling kecil berarti berapa nih? Min 3 per 2 Ini enggak ada sama dengannya Berarti bulatannya kosong semua ya Min 3 per 2 Terus min setengah Terus ada lagi 1 per 3 Ada lagi 1 Oke Sekarang titik uji paling gampang siapa? 0 ya 0 ada di mana? Di antara min setengah dan 1 per 3 Di sini 0 Oke 0 masukin ke sini 2 x 0 0 tambah 3 Positif 0 dikurangi 1 Negatif 0 dikurangi 1 Negatif 2 x 0 0 tambah 1 Positif Positif dikali negatif Negatif Ya kan? Negatif dikali positif Negatif Negatif dibagi negatif Maka hasilnya adalah positif Oke Berarti daerah di sini adalah positif Maka sebelah sini negatif Di sini positif Ya kan? Di sini negatif Di sini positif Oke Lebih kecil daripada 0 Maka yang kita ambil yang mana? Yang negatif Yang dari min 3 per 2 Sampai min setengah Ini Dan Dari 1 per 3 Sampai 1 Jadi jawabannya adalah X itu diantara min 3 per 2 Sampai min 1 per 2 Atau Satu lagi adalah X itu diantara 1 per 3 Sampai 1 Nah ini jawabannya Jawabannya berarti yang mana nih? Min 3 per 2 sampai Min 3 per 2 sampai min 1 1 per 2 itu sama aja ya Min 1 1 per 2 Sampai min setengah Atau 1 per 3 sampai 1 Jadi jawabannya adalah yang D Oke Sampai min 5